Mangkun Negara 1757 daerah Raja Pertama bernama Pangeran Sambernyawa atau Raden Masaid. Sebentar ini dari bangunan depan dulu, di cerita ini. Itu yang bangunan depan pertama itu namanya pendopo. Itu terbesar di Indonesia bangunannya. Pendoponya terluas di Indonesia. Apa namanya? Patung singa di depan itu, kalau yang depan itu dari perunggu, itu dari Belgia, hadiah dari Belgia. Kalau yang patung singa yang belakang itu cuma duplikatnya dari beton. Kalau yang di bawah lantai itu marmer, itu dulu dari Italia di kota Carrara. Dulu dikirimnya di sini itu masih bentuk batu besar gitu, dibawa pakai kapal. Terus sampai sini dipotong, terus dijadikan pendopo itu. Dulu itu warnanya putih susu, tapi karena Solo kena banjir besar tahun 1966. Terus kerendam banjir selama seminggu di situ, jadi warnanya kecoklatan gitu. Terus yang sebelah kanan ada gamelan Kiai Seton. Sebenarnya ada tiga nama. Itu gamelannya dimaini setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Sama abdi dalemnya. Ada sendiri abdi dalemnya. Terus kalau yang sebelah kiri, itu gamelan Kiai Leput Sari. Itu buat mengiringi tarian pada dari Rabu jam 9 sampai jam 12. Biasanya tariannya, ya ada bermacam-macam sih tariannya. Lampu-lampu yang di pendopo itu jumlahnya 49. Tapi beberapa ada yang dilepas sih, jadi 45 kalau nggak salah. Itu second hand dari Istana Bogor, asli buatan Belanda. Dulu, nyalainnya pakai lilin. Tapi sekarang seiring pertemuan teknologinya diganti pakai lampu. Kalau yang bangun yang kedua namanya Paring Gitan. Di depannya itu ada dua patung cewek-cawok. Yang depan dari Istana, yang belakang dari Italia. Terus... Terus bangunan, bentuk bangunan Paring Gitan itu kutuk ngambang. Kutuk itu kan ikan itu kan. Ikan terus ngambang. Terus yang cekungan di bangunannya itu bentuknya misal kayak kepala sama ekor gitu. Terus yang dalem itu, dalam agung. Yang di tengah, di tengah dalam agung itu ada kerobongan. Itu fungsinya buat tidur Dewi Sri. Dewi Sri itu kepercayaan. Jadi setiap hari Senin sama Kamis, di sana dikasih secaji. Kalau yang kamar sebelah kanan dan kiri itu namanya sentong. Itu buat yang kanan, buat meditasi raja. Yang kiri buat meditasi permaisuri. Terus foto. Terus di sebelah kiri ada foto raja mangku negara kedua dan ketiga. Kalau yang sebelah kanan, ada foto mangku negara keempat, lima, sama enam. Terus di sana juga terdapat koleksi kayak perlengkapan perhiasan zaman dulu. Yang dipakai zaman dulu sama perlengkapan tari yang ditarikin khusus anak-anak raja. Pura Mangku Negara menjadi pusat budaya dan seni di kota Solo. Di sana terdapat berbagai koleksi berharga yang ada di dalam istana. Konon katanya, dipercaya pada benda tersebut berasal dari Kerajaan Mataram dan Majapahit. Untuk tanggapannya, lebih diperbanyak lagi untuk tur-turgai dan informasi yang tersedia. Namun sudah cukup menarik untuk keterbukaan dari pihak istananya sendiri. Terima kasih.